Intro Menonton film sudah jadi hiburan yang paling lazim dilakukan oleh banyak orang berkat kemudahan media informasi saat ini Banyak dan beragamnya film yang diproduksi membuat setiap orang bisa menemukan apapun yang mereka cari melalui film-film tersebut Sayangnya beberapa film yang dibuat gagal dalam menjadi hiburan yang menarik yang menjadikannya kurang layak untuk ditonton Beberapa film mengadaptasi cerita dan konsep yang unik tetapi gagal dalam mengeksekusi detail-detail tersebut yang menjadikannya sebuah produk yang tidak layak ditonton Buruknya film ini sampai membuat orang-orang yang menontonnya merasa tidak mendapatkan apapun setelah menonton film ini Hanya merasa waktu berlalu beberapa jam saja Apa saja sih film yang mendapatkan perdikat sebagai film yang kurang layak untuk ditonton dan akan hanya menghabiskan waktu kalian saja Berikut informasi selengkapnya di Abang Adora Channel Check it out Irrigan Irrigan Film yang berkualitas Meskipun diselimuti dengan sihir, aksi, dan naga Hal tersebut tidak cukup untuk menaikan famor dari film fiksi yang satu ini Film ini seharusnya bukan hanya dibuat satu saja karena novelnya memiliki beberapa buku lanjutan Kegagalan film ini sampai mengurungkan niat rumah produksinya untuk membuat sequel Film Erragon mendapatkan rating 5,1 di IMDB dan mendapatkan metaskor 38 Marmaduke Film dengan tokoh utama binatang memiliki keunikan tersendiri yang bisa membuat para penggemar film terpesona Sayangnya, hal itu tidak terlihat di film yang satu ini Film komedi Marmaduke bercerita mengenai sekor anjing yang seringkali berulah dengan caranya yang unik Cerita dan humor yang disuguhkan oleh film ini jauh dari kata menarik yang membuat setiap orang dewasa yang menontonnya akan merasa bosan Film ini mendapatkan rating 4,2 di IMDB dan juga mendapatkan metaskor 30 Yogi Bell Diangkat dari sebuah film kartun dengan nama yang sama Film Yogi Bell gagal untuk menjadi ikonik seperti tokoh kartun yang diadaptasinya ini Film yang satu ini bercerita mengenai seorang pembuat film dokumenter yang secara tiba-tiba bertemu dengan Yogi dan Bubu Film ini jauh dari kata menarik dan bahkan ada kritikus yang mengatakan bahwa film ini tidak dibutuhkan dan hanya buang-buang waktu saja Mendapat sang kritikus sejalan dengan rating film ini di situs IMDB yang mendapatkan angka 4,6 dan juga metaskor 35 film ini jauh dari kata menarik yang menarik untuk 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 men Terdengar seperti sebuah lelucon yang menarik. Sayangnya di film Jude Ferry, leluconnya menjadi tidak menarik sama sekali untuk dilihat. Performa sang aktor Hollywood ini tidak mampu menyelamatkan film ini dari kegagalan. Lelucon di dalam film ini kebanyakan hanyalah lelucon klise lama yang membuat film ini kehilangan sentuhan humor original miliknya sendiri. Film ini hanya berhasil mendapatkan rating 5,0 di IMDb dan mendapatkan metaskor 36. Surviving Christmas Film yang dipintangi oleh Ben Affleck ini sebetulnya mencoba mengangkat sudut pandang yang unik dan berbeda. Sayangnya, bukannya berhasil menjadi film yang dikenang oleh banyak orang sebagai film bagus yang memukau. Film ini justru akan lebih banyak diingat sebagai film gagal. Film pertama natal gagal ini, dari berbagai macam segi, dari mulai ceritanya hingga leluconnya, semuanya kurang diterima dengan baik. Film surviving Christmas mendapatkan rating 5,4 di IMDb dan metaskor 19. New York Minute New York Minute mencoba untuk menggabungkan berbagai macam elemen ke dalam sebuah film, menghasilkan satu kesatuan yang memukau. Sayangnya, bukannya berhasil menjadikan sebuah film terbaik, elemen berbagai macam ini justru saling bertolak belakang satu sama lain, dan membuat film ini menjadi film yang aneh. Cerita di film ini kurang menarik dan variatif, ditambah lagi pengembangan karakter yang difasakan memperparah buruknya film ini. Film ini mendapatkan rating 4,9 di IMDb dan metaskor 33. Apa memberikan hiburan yang berarti? Film-film ini sebetulnya memiliki potensi yang baik, bahkan dibintangi oleh aktor dan aktris kenamaan Hollywood. Tetapi gagal dalam menghubungkan detail-detail krusial. Gimana nih bro? Kalian setuju gak sama tayangan Abah Duda channel baru ini? Kalau kalian setuju atau tidak setuju, jangan lupa cek di kolom komentar ya. Abah tunggu. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ciao. Sampai jumpa.